hai oke teman-teman selamat pagi nah di video ini saya mau update perkembangan anggur cotton candy yang saya beli tiga bulan yang lalu ya saya beli tanggal 10 Desember video ini dibuat tanggal 8 Maret jadi ada sekitar tiga bulan ya Januari Februari Maret nah kita bisa lihat perkembangannya di sini ini subur sekali ya ini kebetulan pakai kata penjualnya ini memakai rootstock Doggrids ya Doggrids USA kalau nggak salah ya dari USA ya nah ini perkembangan cotton candy nya cotton candy ini memang salah satu yang jenis yang vigor ya pertumbuhannya besar-besar itu lebih besar telapak tangan saya ini daunnya gemuk-gemuk semua pertumbuhan tersier dari tunas air pun juga baik ya cuman kemarin ada sedikit kendala kena trips ada beberapa kena trips jadi seperti ini ya kalau kena trips ini daun kan jadi kena jadi kerdil jika ujungnya juga kena dan tidak buru-buru ditangani bisa menjadi kerdil ya jadi stuck nggak numbuh lagi di kerdil nah juga nih terjadi kebetulan apes juga saya ini mengalami kejadian di tunas sekunder ya jadi ini sudah di rambatan kedua tiba-tiba nah terjadi seperti ini nih entah ini awalnya kena trips atau ini overdosis jadi tapi ya sudah nanti kan kalau ini udah nggak bisa numbuh lagi nanti kita ambil dari tunas airnya jadi kita menerusin di tunas air misalkan dari sini nah ini ya sering ini nanti akan tumbuh panjang ini kita buang putusin nah ini akan kita teruskan kesana ya seperti itu ya teman-teman kalau mengalami stuck pada sekunder kita bisa mengakalinya mengambil dari cabang di tunas air jadi kita jadikan sekunder kembali oke gaum besar-besar ya gemuk sekali tangan saya kalah besar ini sudah dua kali telapak tangan saya ini mungkin tiga kali perkembangan cukup baik gemuk-gemuk ini ada ini udah ada yang saya stop ya saya except break disini tapi tunas air yang di atas enggak saya buang dulu biar dia nanti tidak pecah but disini ya karena butnya disini nantikan untuk pembuahan nah jadi eh saya sisakan saat antara satu dua tiga dari atas tunas airnya saya biarkan biar nanti dia saya nutrisi nggak kebut tapi ke atas dulu tidak mempecahkan but nah nanti kalau seperti ini jadinya nanti kalau ini manjang lagi ya paling kita potong sedikit sisakan lagi disini juga akan numbut tunas air lagi jadi seperti itu sampai nanti sekunder saya stop ya setelah full di lingkaran kedua nah ini juga nah tapi yang ini saya biarkan ya karena saya ada rencana mau saya ambil untuk digrafting lagi ya mau saya perbanyak nanti untuk saya tanam lagi di kebun saya untuk memperbanyak keton candy nya karena ya termasuk varian sultan ini ya harganya mahal buahnya oke demikian perkembangannya nanti dilanjutkan lagi ketika sudah siap untuk pemangkasan ya selamat pagi